Aparat kepolisian dari Tim Reskrim Sus, Polda, Sumatera Barat menggerebek gudang penyimpanan pupuk milik UD Tani Unggul di Simpang 3, Negeri Kota Baru, Kecematan Luhak, Nanduo, Kabupaten Pasaman Barat, Selasa Siang. Saat penggerebekan, petugas menemukan sebanyak 146 ton pupuk diduga palsu dari dua merek pupuk berbeda, yaitu terdiri dari NPK Daun Mutiara 2.187 karung dan pupuk TSP 36 sebanyak 746 karung. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan petugas di Balistan, isi kandungan zat dalam dua jenis pupuk ini tidak sesuai dengan yang tercantum pada label di karung. Seperti pada pupuk NPK Daun Mutiara yang tertera pada label karung, terdapat kandungan natrium 15 persen, pospat 15 persen, dan kalium 15 persen, namun hasil uji yang dilakukan di Batalistan tidak sampai 1 persen. Tentu hal ini sangat merugikan para petani di Sumatera Barat, khususnya di Pasaman Barat. Kasubdit Indaksi Reskrisus Polda, Sumatera Barat, Kompol, Haryanto menyampaikan, tim sudah meminta keterangan dari pemilik dan petugas gudang, serta memasang kolis lain di gudang tersebut. Tim Subdit Indaksi Reskrisus Polda, Sumatera Barat juga terus melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut. Sementara itu, 37 ton pupuk jenis TSP 36 dan 109 ton pupuk jenis NPK Daun Mutiara ini turut diamankan. Kami dari Reskrisus Polda Sumber, Subdit 1 Indaksi, melaksanakan kegiatan penyitaan dalam rangka sidik terhadap perkara pupuk yang kami temukan, yaitu pupuk NPK Daun Mutiara dan TSP 36. Dalam hal ini, kita lakukan penyitaan dari pupuk tersebut di toko Tani Unggul. Pupuk yang kita temukan ini, Daun Mutiara dan TSP 36 ini tidak sesuai yang dijanjikan pada label yang ada pada karung tersebut. Dari kandungan yang ada, yang seharusnya NPK itu 15 persen, pupuk natrium 15 persen, pospat 15 persen, kalium 15 persen. Namun hasil uji yang kami lakukan di Baristan itu tidak sampai 1 persen. Sehingga sangat merugikan masyarakat, khususnya petani di wilayah Pum, Sumatera Barat. Atas kejadian ini, petani juga meminta untuk tidak tergiur dengan harga pupuk yang murah. Dan tetap harus memperhatikan kualitas dan keasrian dari pupuk yang dibeli. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Sial Saputra, Padang TV.